Semenanjung Korea kembali memanas setelah Korea Utara mengatakan berhasil menguji coba rudal balistik baru yang diluncurkan oleh kapal selam Korea Utara mengatakan pada hari Kamis 3 Oktober 2019 bahwa pihaknya telah berhasil melakukan uji coba menembakkan rudal balistik yang diluncurkan kapal selam baru dari laut untuk menjaga ancaman eksternal dan meningkatkan pertahanan diri menjelang pembicaraan nukeril baru dengan Amerika Serikat Para analisis mengatakan peluncuran pada hari Rabu 2 Oktober 2019 adalah yang paling provokatif oleh Korea Utara sejak dialog dengan Amerika Serikat pada tahun 2018 Selain itu juga ini merupakan peringatan dari Pyongyang tentang kemampuan penjata mereka yang telah dikembangkan secara agresif termasuk rudal balistik antarbenua Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un secara hangat mengirim ucapan selamat kepada para ilmuwan pertahanan yang melakukan tes tersebut Pada hari Rabu 2 Oktober 2019 militer Korea Selatan mengatakan Rudal itu terbang 450 km atau 280 mil dan mencapai ketinggian 910 km atau 565 mil dan kemungkinan itu adalah senjata kelas Puk Buk Song Karena rudal balistik yang diluncurkan oleh kapal selam Korea Utara sedang dikembangkan telah diketahui Puk Buk Song atau buntang kutub Dalam bahasa Korea akan memiliki jangkauan sekitar 1300 km atau 910 mil pada lintasan standar Versi terbaru dari Puk Buk Song merupakan rudal jarak jauh Korea Utara yang menggunakan bahan bakar padat dan rudal berkemampuan nuklir pertama yang diuji sejak November 2017 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!